Pemirsa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual oleh Polda, Nusa Tenggara Barat, beredar video rekaman percakapan yang menunjukkan perilaku Iwas memanipulasi korban. Video ini sudah dikantongi polisi untuk didalami. Salah seorang korban merekam saat ia berbicara dengan Iwas di salah satu kampus. Iwas mendekati korban lalu diduga memanipulasi dengan jurus permainan, kata-kata. Saya tidak senang, kakak cantik. Jangan mau merusak dulu. Saya percaya kakak bisa, kan? Punya ilmu, kan? Kakak tidak perlu inspirasi. Saya tidak senang, lemah. Laper mata itu. Nah, kata perjuangan kakak, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tidak? Nekat gara-gara hal sepilih. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Kalau kakak Hindu ya demi Tuhan. Nyawa saya, saya tidak kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong ini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Walaupun kita berdua di kamar. Saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandain sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin, kak. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Sebelumnya di Reskrimum Polda NTB menyatakan sudah mengatongi video rekaman percakapan iwas dan korban yang akan didalami tim forensik Polda NTB. Terima kasih. Bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.